oke ya kita ini udah yang menarung yang ketiga dan ini kita lagi coba putaran yang lebih teman-teman kali ini kita mau nge-review alat perontok padi ini model yang aritannya pendek ya jadi ini batang padi kan tinggi-tinggi ya ini kita cuma ngarit bagian atasnya aja yang ada padinya biasanya kan sampai yang bawah yang dipegangi ini enggak ini nanti semuanya masuk nah ini udah kita coba ini untuk beberapa petak ya untuk uji cobanya nanti ada di akhir-akhir ya sekarang kita kupas tuntas dulu enggak tuntas-tuntas amat lah kita lihat secara keseluruhan seperti apa bentuknya modelnya nah ini setelah kita buka bagian penampung aritanya nanti di sana seperti itu bentuknya kemudian di bagian sini ini ada untuk pengait karungnya jadi alat ini merupakan treasure minimalis ini bentuknya tidak terlalu besar ya yang didesain supaya memiliki bobot yang tidak terlalu berat dengan fungsi untuk supaya dia langsung masuk ke karung ya jadi bukan yang seperti model sebelumnya turun ke bawah kena kipas melewati dua talang itu sudah cukup bagus cuman kita mau inovasi lagi ini seperti yang ada di Vietnam ya kalau enggak salah ya nah untuk bagian input input disini seperti ini ya nanti semua dimasukkan sini terus kita masukkan ke dalam lalu di dalam nanti berputar terus bergeser ke sana nah untuk bagian daun-daun dan batang akan keluar melewati lubang sini jadi di dalam sini ada kipas pendorong jadi nanti semua akan keluar ke depan sana nah yang rontok nanti di dalam akan rontok kemudian turun lalu kena blower jadi disini kita menggunakan dua blower blower yang pertama untuk meniup gabah-gabah yang enggak ada isi dan remukan daun-daun yang ke bawah nanti ke ketiup ya nanti ke sini ke depannya ini disini lalu untuk yang bawah itu ada kalau kita perhatikan ada seperti ulir ya ulir apa ulir ya ulir ya nanti dia akan berputar kemudian bergerak perlahan ke sana lalu di sebelah sininya adalah pendorong naik ke atas lalu masuk ke karung jadi seperti itu nah disini kita menggunakan beberapa puli yang atas ini ada yang 10 in lalu yang belakangnya ini lebih kecil kemudian dua puli lagi yang bawah sini untuk blower yang besar ini diameternya lebih kecil supaya putarannya lebih kencang terus yang bawah agak sedikit lebih besar daripada yang ini supaya dia tidak terlalu cepat putarannya jadi seperti itu jadi total alat ini menggunakan lima puli 1,2,3,4,5 dengan dua fanbell dengan tiga as dan masing-masing dua bearing jadi ada enam bearing total secara keseluruhan untuk mesinnya sendiri kita cukup menggunakan yang lima setengah pk bisa merek apa saja kebetulan kita pakenya mesin merek tesla mungkin ada yang vitara ada yang tiger supra dan lain-lain termasuk juga honda yang harganya mungkin sudah tiga setengah ke atas oke kita langsung ke hasilnya kali ya oke kita cek hasilnya oke teman-teman mohon maaf ini ada sedikit yang terlewat jadi sebelum kita ke hasil untuk alat ini sendiri beratnya 40 kilo tanpa mesin 40 kilo kenapa lebih berat karena lebih banyak komponen jelas khasnya saja tiga bearing setnya itu ada enam pulinya ada empat yang disini nah untuk bawahnya gimana apakah masih bisa digendong nah disini kita sediakan cantolan untuk tali gendongnya ya buat teman-teman yang merasa kuat untuk gendong 40 kilo kita juga sediakan akan tetapi bila teman-teman mau membawanya secara digotong berdua gitu kita juga sediakan cantelan di masing-masing sudut jadi total ada empat nanti dikaitkan dengan tambang lalu digotong berdua seperti itu oke sekarang kita akan coba ini sudah ngarit ini aritan pendek bukan yang panjang aritan pendek ini bekasnya tinggi-tinggi nah ini kita coba ini pakai mesin bukan yang baru oke silahkan di start bentar mas bro oke bismillah oke sudah nyala ini kantongnya di cantel ini sudah ada cantelannya nanti masuk sana ini gasnya tidak terlalu kenceng juga langsung masuk ini nah jadi bisa dua orang sekalian ya seperti ini dua orang satu ngambil-ngambilkan terus satunya lagi masuk-masukkan ini lebih sepsi kalau pakai sarung tangan nah ini kita coba gasnya tambahin nah jadi nanti dia akan lebih jauh kelemparnya lebih jauh kelemparnya ini kita coba lihat berapa lama ini harusnya lebih cepat kita coba ngintip mungkin belum terlalu kelihatan nanti kelihatan jadi ketila juga bagus dengan kondisi padinya ini dalam keadaan kering jangan yang basah kalau hujan atau lagi musim hujan kurang efektif nanti jadinya terus nanti di bagian sini ini ada yang ketiuk itu ya nanti bisa kita cek apakah itu yang tidak ada isinya atau yang ada isinya masih kesambur nanti kita cek terus untuk keluarannya sini lumayan jauh ya karena blowernya juga agak lumayan gede untuk yang dari sini ini untuk batang padinya daun-daunnya terus untuk yang dari yang besar itu itu juga bisa kita atur bisa kita atur mau seberapa lebar ya mau seberapa lebar bisa kita atur lumayan cepat ini nah untuk yang dari sini juga bisa dimasukkan lagi kiranya kalau kurang kurang bersih banget bisa dimasukkan lagi tinggal masukkan aja nanti dia ketiup lagi sama blowernya oke kita percepat ya nanti sampai kira-kira udah setengah lebih oke ini udah mau penuh ya kita lihat ini ya gak bergi bergi banget tapi ini cuma berbikir ya jadi termasuknya sudah efisien lebih efisien daripada yang cuma trompok biasa terus kena angin gitu karena ini double blower ya ini ada sedikit batang padi yang masuk nanti ini kita sempurnakan dengan menambahkan kawat ram di bagian tanah itu pasti nanti bagian klinya akan jauh lebih bersih oke ini untuk bagian atas kadang-kadang masih ada sedikit bisa kita masukkan lagi ke sana nanti dia masuk ke tiuk lagi ini mudahnya kalau pakai bissem yang seperti ini langsung masuk ke karung mungkin gak akan full banget tapi nanti ini bisa minimal lebih dari 3 per 4 sudah bisa masuk oke ini kita mau ganti ganti karung nanti ini kita stop dulu masukkan gabannya oke kita sementara stop dulu lalu kita akan ganti kita bisa pelankan dulu terus ganti nah gantinya tinggal di stop pot lainnya agak diangkat sedikit supaya sudah ambil seperti itu caranya terus tinggal kita pasang lagi tarungnya ke pengait-pengaitnya jangan lupa dikaitkan minimal dua ya minimal dua pengait itu ada tiga nah kita coba gas lagi mantep ya kita lalu nunggu sedikit nah nanti kita lihat bagian sana apakah gabah-gabahnya itu masih banyak yang kebawah kalau ada enggaknya itu pasti ada ya teman-teman karena ini kan gabah itu kan sesuatu hal yang benda yang cukup ringan kalau kena anginnya agak kencang pasti adalah yang kebawah satu dua nanti kita coba cek seberapa banyak karena gak bisa kita kendiri membagus apapun alat itu bagian yang sempurna pasti ada nanti kita bisa sisikan terus kita ambil lalu masukkan lagi insyaallah itu jauh lebih bersih ini untuk yang naruh kedua kita coba lihat kosong 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 termasuk banyak yang kosong ya masih ada sedikit tinggal nanti kita ambil lalu kita masukkan lagi kemana ini cukup efisien dibandingkan dengan yang rontok biasa oke ya kita cek ini udah yang menaruh yang ketiga dan ini kita lagi coba putaran yang lebih lebih cepat kalau untuk gerami disini cuman bakang sama daun coba kita perdekat sini ya nah ini gak ada sama sekali tuh gak ada kita nyebrang disini nah tuh gak ada sama sekali gabah yang ada disini gak ada ya paling di depannya ini di depannya ini kena tiupan anginnya kencang jadi ada sedikit yang masih jatuh-jatuh di depan nah cuman kalau yang di depan disini nanti masih bisa kita masukkan lagi gitu jadi otomatis untuk yang kesana itu sudah pasti yang tidak ada gabahnya sama sekali cuma tinggal ini kita cek ini tinggal sedikit tinggal sedikit tadi ini karena gak terlalu bagus musim sekarang jadi mungkin gak terlalu banyak seperti biasanya tapi gak apa-apa tetap bersyukur ini mesinnya pemasukan kita gas lagi untuk menyelesaikan yang ini mantap ya nanti kita cek hasil ini yang tadi di depan ya ini tinggal kita sisikan yang agak sebelah kanan terus kita bisa masukkan kembali ke dalam kita lihat sedikit sekali ya itu kebanyakan langsung terbang karena memang gak ada isinya kebanyakan langsung terbang terbang Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.